ini bisa menjadi namanya apa ya saat orang Indonesia datang ke Malaysia kaget ini bikin aku kaget tadi malam juga nasi shock guys ketika ada di Malaysia dan melihat makanan di sana dia itu shock guys ya oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Cak Mujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video kawan kita guys ya youtuber daripada Indonesia ini pergi ke Malaysia bersama keluarga dan ini dia reaksi pertama ketika makan nasi kerabu dan nasi dagang di Malaysia oh my god bagaimana ya komen daripada Yes Rizkia ini jom kita tengok videonya let's go all right wow enak betul kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku lagi di tempat makan ya teman-temannya di kedai masakan pantai timur disini banyak menunya ada nasi kerabu ada nasi lemak wah ada nasi dagang wah aku mau cobain ini ya ah Kak Kak minta buatin mau pesen nasi kukus ayam goreng belacan satu terus sama nasi kerabu satu itu terus nasi lemak ayam satu waduh nasi dagang satu ya berarti empat ya banyak lihat cara pembuatannya nih loh ini sambal ini sambal lemak oh sambal nasi lemak oke oke ini sambal nasi kerabu oh iya ini kami dari Indonesia Kak makanya penasaran mau makan makanan khas dari Malaysia oke wah serodok betul nanti dilihat ya nanti dilihat hasilnya bentuknya bagus pasti kan nasi kerabu tuh yang biasa aku reek itu kan yang nasinya warnanya biru tuh iya mau cobain pertama kali makan nasi kerabu terus nanti ada nasi dagang ada nasi apa tadi sambal belacan waduh ya Allah serodok betul kalau aku udah pernah semuanya udah pernah dicoba makan gitu ya di sini iya sudah udah kakak sana pesen sana oh ya dia udah dipesenin tadi ini coba dulu tapi tak ada air oh iya iya gede banget woy lagunya bikin gimana gitu ya jadi pengen gitu nih temen-temen nasi kerabu baru pertama kali ini mau nyoba ya Bismillahirrahmanirrahim tadi udah cuci tangan ayah nggak cuci tangan ayah nggak cuci tangan itu enak-enak pakai tangan makannya Bismillahirrahmanirrahim ayamnya masih panas banget kita coba ya Bismillah baru pertama kali makan ini ya oke masya Allah ini diatas nasi kerabunya tuh kayak dikasih apa ya sambal tapi rasa rasa ikan 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 apa ya aduh aduh ini nasi apa ini namanya kerabu nasi dagang nasi dagang nasi dagang nasi kerabu guys oh dia pakai bunga telang berarti ya nasinya itu biar makanya biru iya birunya bunga telang yaps ini dicampur gini cara makannya iya oh berarti kalau nasi dagang itu kering ya guys tidak ada kuah-kuahnya gitu kan mungkin nasi kerabu yang nasi lemak ada itunya apa ayam belacan kayak yang tadi oh ayam belacan ayam belacan oh nasi kukuk ayam belacan enak adik nasi lemak iya kok sukanya ayam dia opinipin pokoknya ya semoga ketemu opinipin ya nanti ya udah gak peduli kalau udah dapat ayam gorengnya opinipin aduh hewah nih tambahin candelnya wedeh sedak guys dan saya mau nyoba teh halia teh halia nih bang teh halia jahe teh halia bang di sini tau juga ini penjualnya politik Indonesia tadi saya sampe ditanya hahaha bukan ininya calon presiden yang baru-baru pinter makan ayamnya gimana gak mau apa kak wih lucu banget bentuknya atau kue makanan arab oh makanan arab makanan arab apa ini disebutnya ya kok baru liat ya kuannya pinter banget iya snack gitu ya ini nih kata temen-temen kalau makan cara makan nasi kerabu dicampur-campur gini gitu ya terus sambalnya juga dicampurin juga tuh kan ini enak banget kurang banyak sambalnya baru makan pertama kali jadi ini ada apa nasi kerabunya terus ada serundeng ya terus ada apa namanya kol kue kumis ungu terus ada cambah ya ngomongnya ya toge koge tau itu terus ada sambal-sambalnya ini kayaknya sambal belacan ya sama wujudu sama wujudu ah iya sambal gudu apa bedanya belacan sama wujudu oh ada sambal budu kemana yang belacan tadi sarga punya sarga Oke belacan tuh kalau disini ke terasi ya budu itu apa ya Eh iya beda rasanya tapi warna isang Mak Oke budu itu apa ya Oh gitu bedanya mungkin sari ikan mungkin ya Belacan enggak dikasih kecap kalau ini kasih kecap Oh budu budu itu serupa sama kecap Oh iya oke oke cap ikan kah iler guys aduh gimana ini banyak banget loh porsinya ternyata tumpah tadi bantasan enggak pernah makan sebanyak ini yang ini ini bisa menjadi namanya apa ya saat orang Indonesia datang ke Malaysia kaget apa porsi makannya banyak besar ini bikin aku kaget tadi malam juga nasi nasi satuan nasi satu gede banget banyak banget gitu kan ini juga banyak banget ini teman-teman ya berarti sekali makan langsung enggak jadi nasinya serius aku enggak pernah makan sebanyak ini Bismillahirrahmanirrahim ya dong Tugas daripada suami istri selalu nggak abis suami ya kan yang ngabisin pasti itu enggak kena yang belum kena belum kena tuh kalau kena sambil udah pedes ini enggak ngasih biru minumnya teh tarik Oh tetari terus ya paling enaknya mantap kaya asli mantap bang ini yang asli Kelantan pasti lebih enak banget ini yang spesial ada di atas tadi enggak tahu kemana ini nasi kerabu enak ya enak kan enak oh eh jangan baper ya jangan baper di pasangan romantis di satu lagi ya aduh air putih air air putih yang sering susah bayarnya kakak aja cepat bawa paling berapa ringgit air kosong air kosong cuci tangan dulu tapi Oh ya udah nggak apa-apa bawa sembar berapa yang ya udah cepet cokasih air kosong air putih eh ya guys berarti kalau cakap air kosong air mineral kak betul ngomongnya bilangnya apa air mineral air mineral iya kan lama nih yan nah tuh coba air mineral air mineral air mineral gak pernah ada lagi ya temen-temen ya di video selanjutnya udah mau habis guys oke 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 selesai videonya dan yes Rizky ya shock guys ketika ada di Malaysia dan melihat makanan disana dia itu shock guys ya oh my god dengan porsi nasi yang sangat banyak sekali gitu kan oh ternyata ya begitulah guys ya biasanya kalau disini standar apakah apakah ekspektasi saya itu ketika sampai disana itu nasinya segede gini gitu kan atau iya kalau yes Rizky aja shock kayak gitu berarti ya bener gitu guys ya makanan disana itu bikin satu kali makan itu kenyang gitu wow atau porsi satu dua orang jadiin satu aku tak tahu juga tapi pernah melihat istilahnya NDTK itu makan nasi apa itu nama nasi ayam itu nasi ayam kan nah itu dua nasi oh my god oh itu aja udah banyak tapi ditambah satu lagi dan itu bisa penyang banget guys oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa support terus S.Rizky ya buat teman-teman semua yang mau ketemu sama beliau tinggal DM aja kayaknya di instagramnya atau komen di youtube-nya ya guys ya beliau ini masih di malaysia oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax